Makanya dari dulu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sudah bilang, ada umatku yang tidak mau masuk syurga. Tentu sahabat-sahabat nanya, masa ada orang yang tidak mau masuk syurga? Siapa sih? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Rasulullah bersabda, semua umatku masuk syurga. Akan masuk syurga. Semua umatku akan masuk syurga. Illa man abak. Kecuali yang tidak mau masuk syurga. Ya, ada yang enggan masuk syurga. Seluruh umatku akan masuk syurga, kata Nabi, kecuali yang enggan masuk syurga. Maman ya abah ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk syurga ya Rasul? Kata Nabi, Orang yang maksiat kepadaku, melawan perintahku, tidak mau nurut sama aku, itu orang yang tidak mau masuk syurga, enggan masuk syurga. siapa yang takat kepadaku akan masuk syurga. Siapa yang maksiat, tidak mau nurut sama Nabi. Dia berarti tidak mau masuk syurga. Sebab Nabi ini, diturunkan ke dunia, untuk menyelamatkan manusia ini, dari mulai hidup di dunia, mati, masuk dalam kubur, hidup di padang masyar lagi, masuk ke syurga. Itu tujuan seorang Rasul diutus. menyelamatkan umatnya dari azab Allah. Di dunia, mulia. Di kubur, mulia. Mereka Mungkarnakir, terkesima dengan jawaban-jawabannya, tentang pemeriksaan iman di kubur. Kuburnya melebar seluas mata memandang. Itu ajaran Rasul. Kubur itu sempit, cuma satu kali dua meter. Nanti kalau kita durhaka sama Rasul, kubur itu menyempit, sampai tulang rusuk kita itu, bertikam-tikaman satu dengan lain. Bukan begini lagi tulang rusuk kita, begini nanti di kubur itu. Saya ini, pernah beberapa kali ikut membongkar kuburan. Ada yang pemindahan jalan, karena kena jalan, kuburan dibongkar. Ada yang pembangunan kali, sungainya dilebarkan, kuburan-kuburan yang ada di situ dibongkar, termasuk kuburan Sultan Deli yang pertama. Deli baru ya, bukan Sultan Deli yang tua, Deli tua lain lagi. Deli tua belum Islam, Deli baru sudah Islam. Pangeran Gandar Wahid Khan namanya. Itu jadi Sultan Deli yang modern, di Labuan Deli. Waktu dibongkar kuburan-kuburan, beliau dengan anaknya itu, saya ikut membongkar dengan almarhum Sultan Deli. Tengku Azmi Perkasa Alam, masih paman saya. bongkar, saya lihat. Ternyata orang soleh. Sultan Deli itu dibongkar, itu papan-papan itu diangkatin satu-satu. Ternyata tanahnya itu masih berlobang, segi empatnya itu masih ada, liang lahatnya. Sudah hampir 300 tahun dikubur. Liang lahatnya masih ada, dibongkar papannya, liang lahatnya masih ada. Dan tanah, dan tengkoraknya masih ada. Tengkorak kepalanya masih ada. Giliran anaknya dibongkar, diangkat papan-papannya udah rata, udah gak ada, liang lahatnya udah gak ada. Karena kena hujan itu udah jatuh-jatuh, tanah-tanah. Nah sekarang pertanyaan Sultan Deli yang pertama, kenapa lobang lahatnya masih tetap ada? Kenapa tanah yang dari atasnya, kena hujan bertahun-tahun, tidak masuk ke dalam lobang itu, minggir semua? Mesti ada yang nahan, betul gak? Siapa yang nahan? Satu orang wanita dibongkar di jalan Serdang, namanya sekarang jalan Haji Muhammad Yamin SH, di Medan. Tempat saya mengajar itu, Masjid Juang 45. Lama saya mengajar situ, 8 tahun mungkin sebelum pindah Jakarta. Saya mengajar situ. Ada kuburan-kuburan dibongkar, karena itu jalan Muhammad Yamin dilebarkan, jalan Serdang itu dilebarkan. Ternyata ada satu kuburan seorang gadis, yang sudah dikubur mungkin 27 tahun, tidak busuk sama sekali. Masih awet gitu, senyum mati. Saudara-saudara masih hidup dipanggil, wah ini adik kami, Masya Allah, dibuatkan kuburan baru tidak busuk. Ditanya kenapa? Saudara kamu tidak busuk jenazahnya. Apa kelebihannya perempuan ini, gadis ini? Saudara ini matinya masih gadis, saudara kami ini. Kelebihannya kami lihat biasa-biasa saja, kami semua sholat, baca Quran, biasa-biasa saja. Ah mana mungkin biasa, badannya tidak busuk, dimakan tanah. Apa kata saudara-saudaranya? Kami tidak pernah keluar rumah. Kami itu gadis pinggitan. Kami itu dikurung dalam rumah saja. Paling main-main di halaman rumah belakang yang dipagar. Jadi kami tidak pernah lihat laki-laki, laki-laki juga tidak pernah lihat kami. Nah ini saja sudah tidak mungkin bisa dilakukan sekarang. Coba siapa? Ibu mau dipinggit. Saya beruntung istri saya 26 tahun tidak keluar rumah, kecuali dengan mahrum. Istri saya. Saya beruntung punya istri seperti ini. Tidak belanja. Tidak keluar rumah istri saya. Dan keluar rumah pun pakai cadar. Mudah-mudahan istri saya nanti kalau mati tidak busuk. Wanita ini tidak busuk, bayangkan. Kami dulu di Medan, sampai tahun 60-an, tidak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahrum jalan dekat-dekatan. Jangankan naik sepeda goncengan. Oh, geger sekampung. Langsung dikawin kan besoknya. Jangan coba-coba kita naik sepeda goncengan sama bukan mahrumnya. Dikawin kan langsung sama keluarganya besok. Jangan main-main. Jalan dekat-dekatan saja langsung disidang sama keluarga. Kamu kemarin jalan dekat anak si Suleman. Apa hubungan kau dengan anak Suleman? Disidang anak gadis itu. Tidak ada umi. Saya lewat, tidak tahu. Dia dekat situ, tidak lihat saya. Itu sudah geger satu keluarga. Di Medan ada satu lagu Melayu tentang pergaulan laki-laki perempuan dari mulai tahun 60-an ke bawah. 50-40. Tidak boleh laki-laki bukan mahrum berjumpa dengan perempuan bukan mahrum. Mau dengar? Dengar baik-baik. Pernah ku bermain-main denganmu Berkejar-kejar di ruang halaman Pernah ku genggam tanganmu yang halus Sewaktu kita menyeberang titian Betapa bahagia rasa hatiku Bila teringat masa yang lalu Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau Kau kembali pulang Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita Tapi setelah dewasa Lain pula sikapnya Tidak boleh berjumpa di pagar adat kita Bilakah gerangan masanya nanti Dapat kita berjumpa kembali Esokkah setahun lagi Entahkan begini Selama-lamanya Esokkah setahun lagi Entahkan begini Selama-lamanya Kecil bermain-main Besar tidak boleh Di pagar adat Adatnya itu dari agama Adat bersendi syarak Syarak bersendi kita Kita pula Tidak boleh jumpa Kalau mau jumpa kawin Lama rana itu Jadikan istrimu Siang malam kau boleh jumpa sama dia Kayak ikan cupang itu Boleh Uang istrimu kok Dan itu Seluruh Sumatera Utara begitu Waktu itu Jangan main-main Orang bilang adat-adat Ya adat Tapi disesuaikan dengan agama Adat yang tidak sesuai dengan agama Dibuat Orang Sunda Menyebut dirinya abdi Betul Abdi Abdi itu kan bahasa Arab Hamba Maksudnya hamba Allah Dan salam orang Sunda Ditukar semua wali-wali Orang Sunda kalau salaman dari jauh aja Punten Itu gak ada itu di Arab Itu adat Nusantara Itu betul gak Tapi berdosa gak Punten Berdosa gak Gak berdosa Kadang-kadang dekat aja Apa itu bukan ajaran Islam Kenapa sih kita harus nurut dengan Dengan ajaran Islam seperti itu Karena kalau kita gak nurut Kita abah Enggan masuk surga Enggan masuk surga Disuruh tutup Aurat Dia gak mau tutup aurat Suruh pake kerudung Pake jilbab Pake cadar Gak mau Kata Nabi Dia enggan masuk surga Disuruh sholat Lima waktu Dia gak mau Sibuk saya cari makan Sebenarnya dia gak mau masuk surga Enggan masuk surga Makanya dari dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah bilang Ada umatku yang Tidak mau masuk surga Tentu sahabat-sahabat nanya Masa ada orang gak mau masuk surga Siapa sih Orang yang gak mau taat sama aku Kita Rasul Dia enggan masuk surga Pake jilbab 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 Pake jilbab